Intro Romadun tiba, Romadun tiba, Romadun tiba Merhaban ya Romadun, Merhaban ya Romadun Ya Romadun, Merhaban ya Romadun, Merhaban ya Sedangkan tohon Kau tunjuk kata ridho dari Allah SWT Alhamdulillah, Raya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Toko'o Korontalo dimulai Kau tunjuk kata ridho dari Allah SWT Pada malam hari ini Setahun yang lalu kita disini dipertemukan kembali di tempat ini Selamat serta salam, kita aturkan kepada jenunan kita Nabi Muhammad SAW Karena kalau tidak ada beliau, kita tidak berkumpul malam hari ini Karena membawa risalah ke Nabiya Sehingga ini ada Ramadan dan kita ada disini Yang kami hormati Ada Kasat Satwa Kepala Satwa Kota Korontalo Beserta seluruh jajaran Dari Kepolisian Kasat Binti Lada Beserta seluruh jajaran yang kami hormati Alhamdulillah malam hari ini hadir Yang kami hormati Ketua Panitia Beserta seluruh jajaran Yang kami hormati, banggakan dan cintai Seluruh peserta Koko'o pada malam hari ini Alhamdulillah kita perlu bersyukur bahwa Malam hari ini Sudah agak Logar dibandingkan dengan tahun yang lalu Kalau tahun yang lalu begitu kami sampai Bukan Panitia yang menjemput Tetapi Polisi yang menjemput Menanyakan kepada kami bagaimana Pak Risman ini Aduh banyak sekali orang Alhamdulillah Pada waktu itu tetap kita jalan Dan melaksanakan Peringatan Koko'o Kami merasa bangga dan bersyukur Koko'o ini sudah dimulai dari Talumolo Dan tadi disampaikan Bahkan dari ada penjuru-penjuru yang lain Yang ikut serta bergabung di malam hari ini Kita bersyukur bahwa Talumolo sudah memulai Melaksanakan Koko'o Sehingga Koko'o ini sudah dikenal Dan banyak yang bergabung Dan banyak juga yang sudah melaksanakan Tapi yang punya lisensi Koko'o itu hanya Talumolo Aduh banyak Kami merasa Seperti perayaan Ketupat Perayaan Ketupat itu sudah banyak yang melaksanakan Tapi yang orang tahu itu Kampung Jawa Demikian juga Koko'o Walaupun ada yang melaksanakan Koko'o Yang orang tahu adalah Kelurahan Talumolo Dan sejak awal disampaikan bahwa Koko'o ini untuk membangunkan orang sahur Memang menurut pikiran saya Ini untuk membangunkan orang sahur Tetapi juga Koko'o ini kita mulai Setiap malam pertama pada Bulan Ramadan Seperti ini Lame-rame disini Ini juga untuk mengumumkan kepada Seluruh baik pedagang-pedagang Yang sering menjajakan makanan di siang hari Bahwa kalau ada Koko'o Tidak boleh lagi kita jual-jual siang Nah edaran-edaran wali kota ini Kita tunjang dengan acara Koko'o ini Koko'o ini adalah pengumuman juga Mengumumkan bahwa Mulai besok itu sudah dimulai Satu Ramadan Jangan lagi bikin maksiat disini Tidak boleh biar malam Jadi teman-teman sekalian Para generasi muda Kami merasa bersyukur dan Karena hari ini sudah ada kelonggaran Tetapi diingatkan kepada kami bahwa Kita tetap membangunkan protokol Mematuhi protokol kesehatan Jadi dia mau pakai masker Kami sudah berikan masker kepada Bumrodi Ketua LPN Kecamatan Bumrodi Bumrodi Itu kami sudah serahkan masker Ada 2.000 masker yang kami serahkan ke Beliung Untuk dibagikan kepada peserta Sehingga peserta hari ini tetap Mematuhi protokol kesehatan Jadi ini para petugas Baik dari pemerintah kota Maupun kepolisian Bahwa kami tetap mengancurkan bahwa Teman-teman ini harus tetap Mematuhi protokol kesehatan Jadi kami tetap Mengikuti anjuran daripada pemerintah Baik pemerintah kota Baupun kepolisian itu sendiri Jadi hal-hal ini yang dapat kami sampaikan Dan kami atas nama Ketua DPD LPN Kota Gorontalo Sekaligus Ketua Karang Taruna Karena banyak anak-anak muda Anak-anak muda itu terkabung Di dalam Karang Taruna Jadi Atas nama Ketua DPD LPN Dan Ketua Karang Taruna Kota Gorontalo Mengucapkan banyak terima kasih Dan Dengan memohon Pertunjuk serta ridu Dari Allah SWT Seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Koko Al-Gorontalo Dimulai Terima kasih Terima kasih Bapak Rizman Taha Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati